Aladih biadihil pulku Yang monok kerajaan langit dan bumi semuanya Ada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika dipanggil di hadapan miliaran orang Dipertonton kenapa dosa-dosa yang dilakukan Aib-aibnya Dipertontonkan di hadapan orang Di dunia kita masih bisa nutupin Di akhirat gak ada yang ditutup-tutupin Kalau Allah gak ampuri dosa kita Allah gak tutup Dia latifnya serta Dipermalukan amalan kalaik Di depan miliaran orang Pada saat itu dimana jabatanmu Pada saat itu dimana hartamu Pada saat itu dimana gelarmu Pada saat itu dimana nasabmu Pada saat itu dimana hartamu Pada saat itu dimana kesembohanmu Aladih biadihun pulku Bismillahirrahmanirrahim Kalau Allah inahin inah sedang Orang yang dipandangkan Kalau Allah menguliai mulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hama ba'ad Dan sama-sama kita hormatkan Yang kita muliakan Guru kita bersama Al-Habib Ahmad Bin Mahdar Bin Hussein Bin Abdullah bin Mahsyen Al-Habib Juga hadir disini Menemani saya Akhi al-Habib Abdullah Kamid Bin Tahir Bin Hamid Al-Hamid Dan semuanya Al-Habib Guru-guru kita Tidak saya sebutkan satu persatu Tanpa mengurangi Lasa hormat saya Kepada beliau semua Kita doakan Mudah-mudahan guru-guru kita Allah menjangka nomornya Allah sehatkan badannya Begitu lupa Begitu pula Tidak lupa Paman saya Habib Muhammad Bin Mustafa Bin Ali Bin Ja'far Al-Sedgaf Dan Segenap keluarganya Kita doakan Mudah-mudahan semua Tokoh-tokoh masyarakat kita Dijaga Dan dipanjangkan umurnya Al-Habib 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 Terakhir Ngajar Kapan Januari Terakhir Jangan Menambahin Februari Terakhir Oh Januari Rejak Berarti Habis itu Oh Khotem Hadir lagi Khotem Al-Habib Al-Habib Malam 22 InsyaAllah Mudah-mudahan Kita gak keluar Dari tempat ini Kita boleh Semua dosa Kita diakuin Allah Yang sakit Allah Angkat Penyakitnya Allah Sihatkan Badannya Semua yang Hadir Di lapangkan Rezekinya Diberkahi Kehidupannya Amin Ya Rabbal Alamin InsyaAllah Kita melanjutkan Kemarin Kita udah bahas Keutamaan Daripada Surat Tabarak Surat Al-Muluk Dan udah masuk Sedikit Awal Daripada Surat Al-Muluk Gak apa-apa Saya ulangin lagi Dari awal ayat Karena baru baca Dua ayat Udah gitu Udah 6 bulan Yang lalu Jadi udah lupa Udah ketemu Segala macam-macam Udah ketemu Wa maqa'li Inna rahmatan Bagdad Lafima Allah Udah lupa Jadi kita ulangin lagi Sedikit Biar Kita Ingat lagi InsyaAllah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Teparak Al-Di Biyadih Al-Muluk Al-Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Maha agungnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha besarnya Allah Maha agungnya Allah Yang mana Yang mana segala Kerajaan langit dan bumi Ada dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Ini saya pernah Singgung nih, saya sering singgung Yat, kata-kata yat Yat itu kalau diartikan Secara zahir Kata-kata yat artinya tangan Cuman yang Ada tangan itu makhluk atau khalik Makhluk Biasanya ada tangan Kalau diartikan mentah-mentah Yat Di tangannya Allah Diartikan mentah-mentah Waduh bahaya ini Sifat Allah itu Dalam ayat yang muhkam Disebutkan sifat Allah adalah Laisa kamithlihi Syair Allah gak sama dengan makhluk Itu ayat muhkam tuh Ayat itu muhkam Laisa kamithlihi syair Allah gak sama dengan makhluk Segala sesuatu yang Terlintas di benakmu Allah gak begitu Karena otak kita ini Ukurannya dimensinya Dimensi manusia Orang itu pasti Akan mengukur Segala sesuatu Dengan apa yang pernah Dia lihat Dengan apa yang pernah Dia dengar Dengan apa yang pernah Dia ketahui Sehingga ketika Membayangkan sesuatu Yang dijadikan telah ukur Apa yang dia lihat Yang kita lihat Ya alam manusia Apa yang terlintas Terlintas di benakmu Allah gak begitu Allah maha sempurna Allah gak kaya makhluk Laisa kamithlihi Syair Berarti Segala sesuatu Yang mengindikasikan Keserupan Allah Dengan makhluk Itu berarti Apa namanya Gak bisa ditelan mentah-mentah Ayat-ayat yang seperti ini Yang disebut dengan Ayat usifat Yang ada nyebut Nyinggung Sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala Ada kata-kata Iyad Ada Alal arshistawa Ada Ayat-ayat yang seperti ini Disebut Ayat mutasyabihat Saya ulangin lagi Walaupun ada beberapa kali Saya jelaskan Masalah ayat mutasyabihat Kalau udah bicara Soal ayat mutasyabihat Maka bagaimana Sifat kita sebagai mu'min Yang pertama Menurut Al-Jama'ah Yang pertama Sepakat Al-Jama'ah Baik salaf atau kalaf Yang pertama Mesti kita lakukan adalah Tafwit Yang pertama Mesti dilakukan adalah Tanzih Yang pertama Mesti dilakukan adalah Tanzih Allah itu sifatnya Pokoknya Allah tidak sama Makhlum Saya baca ini ayat Saya iman dengan ayat ini Tapi saya yakin Allah itu tidak sama dengan Makhlum Nanti setelah kita sudah Tanzih Maka disini ada perbedaan Pendapat antara Kalaf dengan salaf Ulama ulama salaf Generasi awal-awal Mayoritas mengatakan Tafwit Artinya apa? Wallahu Alam Pokoknya ayatnya begini Kita iman dengan ayat ini Tapi artinya saya tidak tahu Artinya Wallahu Yang jelas Allah tidak sama dengan Makhluk Itu disebut dengan Tafwit Itu cara pemahaman salaf Cuman kan orang sekarang Bandel Badung-badung Kalau tidak dijelaskan Masa begitu sih Harusnya ada artinya dong Bagaimana penalaran ini Secara logika Tidak terima Kalau tidak dikasih penjelasan Orang belakangan Makin gemari Makin badung Makin gemari Makin bangor Ngajak debat Begitu sudah mogol Gawangnya dipindahin Sudah Banyak tuh yang mau jelaskan begitu tuh Orang makin-makin mali Makin bangun Ulama Ulama Kholaf Tau Ini orang malah kangen Ini kalau tidak dikasih penjelasan Akhirnya Tengkal Akhirnya Tambeng Akhirnya Ngeyel Akhirnya Ulama Kholaf Para ulama Kholaf Cenderung berpendapat Setelah kita tanzih Yakin Allah Tidak sama dengan makhluk Maka langkah yang kedua Adalah Ta'wil Ta'wil itu Mengertikan ayat ini Ayat-ayat Mutasyabihat Sesuai Dengan apa yang ada Dalam ayat yang muhkam Artinya apa Kita ngerti ini ayat Kita sesuai dengan prinsip Allah gak sama dengan Makhluk Berarti gak mungkin Tangan disini yang dimaksud Tangan seperti tangan manusia Gak mungkin Allah gak sama dengan makhluk Maka maksudnya Tangan disini apa Tangan itu artinya Kekuasaan Tangan itu ada Kekuasaan Itu negara Ada di tangan Genggaman Tangan Rajanya Maksudnya apa Apakah tangan rajanya Segeri negara Serem dong itu Raja Sudara Kan gak begitu Kalau diartikan mentah-mentah Kacau gak artinya Kacau Maksudnya Negara itu ada di Genggaman tangan rajanya Maksudnya negara itu ada dalam Kekuasaan Raja Sama Alladhi biyadihil mulku Yang monok Rajaan langit Dan bumi Semuanya Ada dalam Genggaman Kekuasaan Allah Subhanahu Itu saya ngertiin Begitu namanya Ta'wil Diartikan Dengan makna Yang sesuai dengan Bahasa Itu majaz Dan makna Yang sesuai dengan Prinsip Sambil sini jelas Kaga Waqis ala dalik Baqiyat ayatus sifat Dan Kamu setiap ketemu Ayat sifat Di dalam Al-Quran Ayat-ayat yang Zahirnya kok Ini kok Ada sifat-sifat Makhluk nih Zahirnya kok Wah ini bisa Tasbih nih kita Bisa menyerupakan Allah Dengan makhluk Ayat yang seperti itu Berarti ayat mutasyabeh Ayat mutasyabeh Ngertiinnya bagaimana Begini sikapnya Tanzih dulu Yang pertama pokoknya Allah Ini prinsip Setelah itu Kalau ngikutin salaf Ya udah pokoknya Wah formal Artinya apa Ini ayat saya beriman Ayat ini Ayat Al-Quran Tapi maksudnya apa Kita gak tahu Allah yang tau maksudnya Itu yang pertama Yang jelas Allah gak sama dengan makhluk Kalo Enggak begitu Kalo Enggak Itu di ta'wil Di artikan dengan Arti yang sesuai dengan bahasa Dan arti yang sesuai Dengan prinsip Layshakamismo sampai sini jelas atau tidak pokoknya gak usah bingung dimana aja di Al-Quran ketemu ayat sifat cara mu'amalat dengan ayat sifat seperti itu cara kita berinteraksi dengan ayat sifat, dengan ayat-ayat mutasyabih cara berinteraksinya seperti itu itu prinsip daripada ahlu sunnati wal jamaah la ilaha illallah dan panjang, kalau kita mau bahas contoh ta'wilan, dari ulama salam juga ada yang melakukan ta'wil, kalau kita baca tafsir Ibn Jarir al-Tabari tafsir Ibn Jarir itu salah satu tafsir yang paling tua dan itu umut tafsir induknya kitab-kitab tafsir hampir semua ulama tafsir yang datang setelah Ibn Jarir al-Tabari, itu hampir semuanya kebanyakan nukil dari Ibn Jarir al-Tabari azim, azim jiddan, beliau menghimpun penafsiran-penafsirannya para sohabat, penafsirannya para ahlul bid, para ulama mufassirin dari kalangan tabi'in, riwayat-riwayat tafsir dari Rasulullah SAW dihimpun oleh Ibn Jarir al-Tabari nah, tapi meski demikian Ibn Jarir al-Tabari ini termasuk generasi salaf, artinya ulama lama, betul, dan beliau rujukkan ayat tafsir kalau kita buka kitab tafsir Ibn Jarir al-Tabari setiap ada ayat-ayat sifat beliau menyebutkan ta'wilnya ini yang dilakukan oleh Ibn Jarir al-Tabari dan itu banyak sekali contohnya insyaallah kapan-kapan menurut kita bahas secara khusus ada kajian khusus tentang ayat-ayat sifat bagaimana ahlu sunnah wal jama'ah menyikapi ayat sifat kalau ketemu ayat sifat ahlu sunnah wal jama'ah ngajarin kita interaksi dengan ayat sifat seperti apa jangan sampai kita tashbih yang mana di tangan diartiin tangan kayak tangan manusia tuh nyerupain Allah dengan makhluk tuh hati-hati atau tajsim menjasmanikan seolah-olah kita meyakini Allah ini punya jisim seperti makhluk punya jisim ada tangan ada wajah dan lain seperti apa akhirnya ngebayangin seperti makhluk tuh tajsim menambahnya haram gak boleh bahkan bisa menjurus kepada kekufuran na'udzubillah min dalik gak boleh seperti itu Allah itu coba yang keempat 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 itu tanemin tuh tancapin dalam hati kita sehingga kita selamat ketika membaca ayat-ayat mutashabihah insya insya Allah yang mana segala kerajaan ini semuanya dalam dengaman kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ayy ada ta'wil ada ta'wil dari mufasa dari Syekh Ali Sabuni yang ada dalam dengaman Allah apa mulkus semawati kerajaan langit dan bumi semuanya di negaman Allah Allah subhanahu wa ta'ala terserah Allah mau apain terserah Allah Allah mau apain terserah Allah Allah mau turunin hujan terserah Allah Allah mau bikin kering terserah Allah Allah mau bikin panas terserah Allah Allah mau bikin dingin terserah Allah Allah bikin tuh air gak naik tetap di laut alhamdulillah terserah Allah tapi kalau Allah mau bikin naik tuh air dari laut naik ke daratan terserah Allah gak ada yang bisa ngatur Allah subhanahu wa ta'ala Terserah Allah Jangan sombong Ini manusia Gak bisa apa-apain Yang mulia, dipandang mulia Semua orang, merasa hebat Rasa diri gagah, sombong Jaman sekarang, apalagi jaman medsos Segala hal Tersebar dengan sangat mudah Satu aja yang penting Allah buka Nyebar di media sosial Hancur, sombongan nanti hancur semuanya Kalau Allah mau buka Aib kita dikit aja Allah mau hinain kita depan makhluk sebentaran Hancur diinjak-injak Berapa banyak orang Yang hari ini masih duduk di tampok Kekuasaan Besoknya dibunuh oleh rakyatnya Besoknya diinjak-injak di jalan Rakyatnya Allah mau muliain, Allah mau hinain Sebentar, yang mulia sebentar jadi hina Kalau Allah mau hinakan Yang hina, kalau Allah mau angkat sebentar jadi mulia Maka semulia-mulianya orang adalah Yang bisa terus bersambung Dengan zat yang maha memuliakan Dan sehina-hinanya orang Adalah orang yang menentang Zat yang maha menghinakan Karena kalau mau dihinak oleh Allah Habis kita Itu baru di dunia Apalagi di akhirat tadi Ketika dipanggil di hadapan miliaran orang Dipertontonkan apa dosa-dosa yang dia lakukan Aib-aibnya Dipertontonkan di hadapan orang Di dunia itu masih bisa nutupin Di akhirat tidak ada yang ditutup-tutupin Kalau Allah tidak ampuri Tidak usah kita Allah tidak tutup Ya latif Ya setar Dipermalukan alam al-khala'ik Di depan miliaran orang Pada saat itu Di mana jabatanmu Pada saat itu Di mana hartamu Pada saat itu Di mana gelarmu Pada saat itu Di mana nasadmu Pada saat itu Di mana hartamu Pada saat itu Di mana kesombonganmu Orang yang dipandang hina Kalau Allah memulia Mulia sekejap Semuanya di dalam Dendaman kekuasaan Allah Berapa banyak Orang yang kemarin Masih ngobrol sama kita Toto sekarang udah meninggal Haylah haylah Nggak ada yang tahu Benar-benar Allah meninggalkan kita Dalam keadaan Huznul Khatimah 8 jam umur Sehatul Afiyat Fituhatillah Wayugni Wayufqir Allah bikin kaya Allah yang bikin miskin juga Yang kaya-kaya Jangan sombong Kalau Allah bikin miskin Sekejap Itu dikasih penyakit Yang duit itu Yang itu bangga itu Yang bikin itu sombong Mandang orang sebelah mata Dalam sehari Duit itu bisa habis Gara-gara itu penyakit Bisa nggak kalau Allah bikin begitu Allah kirim bala Yang tau-tau Ngancurin itu harta Yang bikin itu sombong Mandang orang sebelah mata Dalam sekejap Bisa apa nggak? Bisa Hati-hati Hati-hati Dan Allah bisa Mengangkat hambanya Dibikin kaya Dalam sekejap Wayuti Wayamna Rasulullah Allah Allah maha mampu Untuk melakukan Segara sesuatu Ya Min gairi munazir Walla mudafir Ya Allah punya Hak preogratif Tessurruf kamir Allah punya Hak preogratif Untuk melakukan Apapun Nggak ada yang bisa Ngatur Min gairi munazir Walla mudafir Nggak ada yang bisa Nahan Nggak ada yang bisa Nolak Itu semuanya adalah Kebesaran Dan kekuasaan Allah subhanahu Makanya Ikhwan Ya Allah Para ulama Tesshawuf itu Sampai mengatakan Siapa orang Yang berhasil Mendapatkan Allah Dia dapetin Segala sesuatu Walaupun Dia Nggak dapet harta Walaupun Dia nggak dapet Popularitas Tapi Dia dapet Rito Allah Udah Dia punya Segala-galanya Karena Dia udah dapet Rito Zat yang Maha Berbuat Apapun Yang Maha Kaya Maha Kuasa Walaupun Manusia Dari Masyrik Sampai Maghrib Mandang Dia sebelah Mata Tapi Allah Rito Didapet Segala-galanya Ikhwan Tapi Siapa orang Yang kehilangan Allah Rela Kehilangan Allah Solatnya Ditinggalin Cuma gara-gara Narik Gojek Seratus Rebu Solatnya Ditinggalin Gara-gara Duit Seratus Rebu Cuma gara-gara Duit Nggak Seberapa Gara-gara Tergiur Ada duit Ratusan Juta Di depan Mata Rela Dapat Murka Allah Korupsi Akhirnya Makan Haram Akhirnya Dia Dapetin Dunia Tapi Kehilangan Allah Maka dunia Yang Dapetin Nggak Artinya Dapetin Popularitas Zaman Sekarang Hati-hati Ini Zaman Serem Pak Bu Di Zaman Medsos Serem Kata Dalam Hadith Rasulullah Sallallahu Sallam Mengatakan Kadang-kadang Orang Nggak Tahu Dia Mengucapkan Satu Kata Yang Gara-gara Satu Kata Itu Diter Terrosok Kedalam Jurang Maka Satu Satu Kata Ini Di Zaman Sekarang Gampang Itu Di Medsos Itu Ngucapkan Sesuatu Yang Nggak Benar Atau Melakukan Kebetulan Kemudian Kebetulan Yang Kita Lakukan Itu Dishare Sere Terus Nggak Bisa Nahan Setiap Orang Yang Lihat Dapat Dosanya Setiap Orang Yang Menjadi Ikut Nyebarkan Dapat Dosanya Gara-gara Satu Keburukan Yang Kita Lakukan Gara-gara Satu Kata Fitnah Yang Yang Kita Ungkapkan Yang Penting Gara-gara Pengen Dapat Ad Gara-gara Pengen Dapat Cuan Rela Hina Awliya Hina Ulama Seenaknya Bicara Apa yang Dia Nggak Tahu Bicara Bukan Bidangnya Nggak Takut Semuanya Dipertanyakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Gara-gara Itu Semua Direla Kehilangan Allah Gara-gara Pengen Dapat Viewer Subscriber Pengen Dapat Like Pengen Dapat Ad Pengen Dapat Masukan Sampai Rela Bikin Konten Konten Yang Menyebabkan Dia Mendapatkan Murka Allah Orang Yang Kehilangan Allah Kehilangan Segala-galanya Walaupun Dapat Harta Walaupun Dapat Jabatan Walaupun Dapat Popularitas Kenapa? Karena Dia Kehilangan Zat Yang 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 Digenggamannya Kekuasaan Dan Allah Maha Mampu Melakukan Segala Sesuatu Ya Allah Makanya Jangan Ya Ikhwan Renungi Baik-baik Jangan Tukar Allah Dengan Apapun Jangan Tukar Allah Dengan Apapun Jangan Menukur Allah Dengan Apapun Karena Intinya Gak Akan Bahagia Orang Yang Nuker Allah Maksudnya Nuker Allah Disini Dia Rela Maksiat Gara-gara Kesenangan Dunia Berarti Dia Rela Ngorban Perintah Allah Rela Melakuin Larangan Allah Dia Orang Yang Nuker Allah Dengan Apapun Gak Bakal Bahagia Tapi Orang Yang Rela Mengorbankan Apapun Demi Allah Itu Yang Akan Bahagia Dari Dunia Sampai Akhirat Kita Termasuk Golongan Yang Kedua Insha'Allah Ameen Ya Rabbul A'la Sampai 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 Sampai